Nadia Naufel, di tubuh Anda ini sudah bagaimana saja yang di OPE? Dari leher ke bawah, leher ke atas belum ya? Ini jujur loh. Jadi tadi dibawa kayak sesar gitu? Sesar, di area sesar gitu di bagian bawah banget, pusernya dibuatin pusar baru. Jadi pusar gue yang dulu kayak candi itu udah jadi kayak pusar perawan. Serius? Iya, jadi pusar baru. Kalau udah tamitek, masih bisa hamil lagi atau? Bisa, asal jangan kurang dari 2 tahun. Kalau bisa di atas 2 tahun. Karena kan ya, kita kan baru di belah ya, baru jahitannya supaya matang dulu. Oke, transfer lemak dan segala macam itu kayak gimana kalau itu? Jadi memang ada transfer lemak, hanya saja teman-teman gue yang udah pengalaman transfer lemak. It's gone, hilang. Halo semuanya dan selamat datang, Nadia Naufel. Thank you for coming ke IRT ya. Aku deg-degan loh di undang IRT ini. Deg-degan, aku yang deg-degan. Oh my god, lihat mama cantik ini. Kalian jangan ngarep ya, ini single mommy. Tapi punya anak satu. Sama-sama mamah-mamah kita. Mama-mamah cantik ya. Iya dong. Udah punya anak satu, anak perempuan ya. Cewek. Dan gue kalau lihat dia di Instagram lagi main sama anaknya, gue kayak, oh my god, adek kakak banget. Kayak, oh my god. Karena punya anaknya di usia muda. Oh iya, lu punya anak umur berapa? 17, 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun, oh my god. Oke, berarti sekarang kamu umur berapa berarti sekarang? Sekarang mau 37 tahun ini. 37, anakmu umur? 18 tahun. 18 tahun. 3 adek kakak kalau jalan berdua. Oh my god, keren, keren, keren. Nadia, thank you for coming ya. Oke, kita mau main games dulu sebelum lanjut. Apa tuh? Main games-nya adalah pilih mana. Hmm, oke. Belum-belum udah dikasih games. Enggak, enggak susah. Pilih mana nih, Nadia? Pilih makeup karakter ini ya. Pilih jadi Maleficent atau Joker? Maleficent dong. Karena tidak sulit. Ya, ini tulang udah nonjol semua loh. Jadi aku pernah kolaborasi sama beliau dan teman-teman content creator lain. Kita semua tuh makeupnya udah duluan, ya kan. Duluan. Sat, 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 sat. Kita udah deg-degan, complexion kayaknya masih lama gitu ya. Kayaknya detail. Dia udah, udah jadinya nih Beb? Ayo kita bikin dulu afternya. Cepat banget. Dan emang udah jadinya tuh bagus banget. Muka lo emang. Tapi emang karena mukanya udah kotak-kotak. Jadi gampang banget. Gampang. Maleficent tuh dapet banget ya. Oke, itu kalau makeup karakter ya. Selanjutnya, Nadia. Apa nih? Kalau disuruh OP, lebih pilih OP tew-tew atau pantat? Tew-tew udah pasti. Tapi emang mendingan daripada he gitu ya. Kan dari depan orang ngeliatnya, Be. Dari belakang biasanya. Buka turun ke sini kan? Bukan muka ke belakang gitu ya. Ya bener-bener, setuju. Oke, thank you. Itu dia pemanasannya. Itu yang akan kita bahas dari pemanasan tadi. Itu yang akan kita bahas soal makeup, soal beauty industry, dan soal OP. OP apa tuh? Sumpah ini adalah episode yang paling aku tunggu-tunggu langsung dengan narasumber yang luar biasa. terbuka, transparan. Iya, transparan ya. Tentang operasi plastik yang dijalanin. Karena susah, Shay. Nyari orang yang mau jujur. Hmm, bukan saya yang ngomong dia. Bener, ya kan? Yang mau jujur bahkan sharing detail tentang prosedurnya, harganya, sakitnya. Betul. Tapi kamu tuh mulai mengawal karir emang dari konten kreator atau gimana? Enggak. Awal karir banget itu dari Surabaya. Hijrah ke Jakarta. With nothing ya, namanya juga. Single parent baru. Cerek ya, Bo. Ya kan? Mulai dari nol nih ceritanya. Iya, oke. Gue tuh di Jakarta tuh awal-awal gue kerja tuh jadi pemain sinetron. Enggak nyambung kan? Ya tapi nanti ada reading. Pemain sinetron, bintang iklan. Oke. Gue sukses di dunia ikan nih. Oke. Nah tapi lama-lama gue kayak mikir, gue harus cari kerjaan lain dong. Apa yang lebih menjanjikan nih? Gue tuh orangnya tipenya gak mustag di tengah. Oke. Gue harus selalu cari-cari. Iya, iya, iya. Akhirnya gue sekolah makeup. Oke. Gue sekolah makeup bercita-cita mau jadi MUA kayak Anpa Suha. Oh. Kayak Dean Mua gitu kan. Itu idola-idola gue. Sekolah lah makeup. Di tengah-tengah sekolah itu kan kita namanya masih baru belajar ya. Sebelum klien rame, gue kan selalu praktek ke muka gue sendiri. Supaya gue gak lupa gitu loh. Karena kalau gue gak latihan nanti tangannya tuh gak terlatih. Betul, betul. Jadi lo latihan terus tuh. Latihan di muka sendiri. Nah akhirnya gue posting-posting di IG. Itu di reach sama brand untuk jadi influencer gitu loh. Oh iya, iya, iya. Untuk jadi KOLnya mereka ya. Kak boleh gak bikinin kita konten bla bla bla. Itu awalnya. Akhirnya berjalan berbarangan. Gue ngejob MUA, gue juga ngejob sebagai konten kreator. Akhirnya makin lama gue gak kuat karena MUA itu bangun jam 2. Sedangkan gue insom. Kan gak mungkin kita tidur jam 12, bangun jam 1, mandi jam 2 jalan kan. Untuk makeup in bright, makeup in anak wisuda. Lama-lama gue kecapean. Dan gue kayak harus memilih mana yang lebih gue prioritaskan di tengah-tengah. Karena konten juga rame dan gue gak ada editor, gak ada tim, gak ada apa. Semua sendiri. Semua sendiri. Akhirnya gue memilih, yaudahlah gue fokus aja di dunia konten kreator. Karena duitnya juga lebih oke. Pada saat itu ya, duitnya tuh lebih oke gitu. Jadi gue mengorbankan si MUA ini gitu. Oke. Tapi lo berarti udah sempet jalan dan danin orang ya? Udah sempet makeup in pengantin, makeup in celebrity, makeup in. Udah sering makeup in gitu. Wow, dan kare-kare lo lo, terapin juga di muka lo, lo posting malah itu... Itu jadi rame. Menyambut cuan lain ya, Zaya? Iya, dan akhirnya brand-brand itu sering ngadain beauty class bareng gue sebelum pandemic. Dulu gue tuh seminggu bisa tiga kali di mall sama brand untuk ngajar makeup. Wow, nice, nice, nice. Jadi ibaratnya itu lebih, lebih, lebih... Waktunya lebih bisa diatur ya? Iya, bener. Ada tetap bisa insom ya? Iya, bener. Jadi insomnya bikin konten di rumah, bukan nyetir pagi-pagi gitu. Bener, bener, bener. Gak bisa tidur, ngonten. Gak bisa tidur, ngonten ya. Nah, terus lo juga kan konten-konten lo, gue liat kenapa kita juga waktu itu sampe kolaborasi. Karena ternyata lo gak into beauty makeup aja. Iya. Tapi karakter juga. Dan makeup karakternya gak main-main, say. Bukan yang abal-abal gitu. Amin, like. Itu lo juga mengembangkan bakat lo di situ lagi atau gimana? Jadi kalo yang makeup karakter itu gue literally belajarnya dari Youtube. Dari Youtuber-Youtuber bulat. Dari Youtuber-Youtuber bulat. Nambil liat Youtube sambil nandanya. Soalnya gimana lagi? Di Indonesia kan belum ada sekolah yang khusus yang gue tau ya. Maksudnya gue belum nemu yang makeup aneh-aneh gitu. Makeup karakter, makeup imitate, makeup SFX yang sampe aneh-aneh gitu. Yang gue suka itu yang out of the box gitu. Iya betul. Jadi akhirnya gue belajarnya dari Youtube. Gue pantengin, gue sampe cari tau ini pake apa bahannya, gimana cara nempelinnya, segala macem. Dari situlah gue tuh suka, gue tuh cinta banget. Jadi kayak stress release gue, pelarian gue tuh makeup art. Makeup art ya. Dan itu bikin gue happy. Betul. Kenapa stress release itu makeup art? Kalian sebenernya jarang ada duitnya. Bener. Bener. Jarang banget ada brand mau approach untuk makeup art. Kecuali lagi Halloween. Lagi Halloween. Setahun sekali tuh job kita. Baru rame. Bener, bener, bener. Padahal udah bikinnya paling lama. Modalnya mahal. Modalnya mahal. Iya kan? Propertinya mahal. Bikinnya bisa berhari-hari. Karena kan bikin perintilannya dulu. Bener, bener. Itu lo juga kayak propsnya juga? Kadang bikin sendiri? Bikin. Bajunya gue bikin. Gue sampe punya patung di rumah. Kayak designer-designer gitu buat bikin baju-bajunya. Oh my God. Seniat itu ya. Seniat itu. Gue bikin wignya, gue hairstyle sendiri. Yes, yes, yes. Itu loh konten creator kerja kerasnya luar biasa sekali loh ya. Nah tapi perjalanan Nadia tidak berhenti sampe disitu guys. Ya. Ya selain konten-konten beauty-nya yang udah gak perlu dipertanyakan lagi dan emang keahlian dalam makeupnya juga gak perlu dipertanyakan lagi. Yang sekarang perlu kita pertanyakan adalah. Coba. Nadia Naufel. Di tubuh anda ini, sudah bagian mana saja yang di OP? Dari leher ke bawah. Leher ke atas belum ya. Ini jujur loh. Karena kalau emang OP bakal aku share. Oke, oke. Jadi dari leher ke bawah. Leher ke bawah. Boleh disebut apa aja? Jadi OP pertama itu adalah liposuction dan J plasma. Jadi cuma ngurusin badan aja. Oke. Di sedot lemaknya lengan, perut, belakang, paha. Itu awalnya. Oke. Jadi sama pengencangan. Nah dokter tuh udah bilang Nadia, kalau kamu hanya sedot lemak aja, perut kamu semakin rata, semakin kulit kamu akan semakin loose. Dan itu gak bisa diapa-apain hanya bisa dengan tamitak. Oke. Dan gue bilang waktu itu saya mau dok, cuma waktu itu udah ada kontrak kerja. Jadi gue tuh di Turki harus nge-vlog untuk satu brand. Oke. Dan itu ditunggu. Jadi kayak gue tuh live, begitu gue abis vlog gue kirim ke mereka-mereka edit. Oke. Karena harus cepet tayang. Jadi gue tuh gak bisa untuk tamitak pada saat itu. Gue bilang, gak apa-apa dok nanti aku pasti kembali lagi untuk OP lagi. Jadi yang pertama, liposuction. Sedot lemak, seluruh badan. Oke. Nah abis itu. Tapi itu kan, sebentar ya. Sebelum lanjut ke OP selanjutnya, itu bukannya recovery-nya lama ya? Coba deh ceritain untuk liposuction sendiri. Untuk liposuction sendiri, itu kalau gue pribadi dan pengalaman-pengalaman orang-orang yang OP bareng gue disana. Itu kita hari keempat, after OP udah lari-lari. Udah bisa lari. Udah bisa. Gue udah nge-vlog hari keempat setelah OP. Udah kerja. Udah kerja. Oke. Bukannya kayaknya ngilu-ngilu. Ngilu, bengkak. Tapi kayak masih bearable sakitnya. Gak yang sampe tekapar di kasur yang kayak gue liat di YouTube tuh orang-orang gak bisa ngapain-ngapain. Diangkat segala macem. Gue tuh separno itu sebenernya. Gue udah mempersiapkan mental. Oke gue nanti tepar gitu. Eh ternyata enggak. Oke. Dan ternyata dalam 4 hari lo udah bisa langsung kerja. Langsung kerja. Oke. Itu liposuction ya guys ya. Kalau boleh tau diukur gak sih? Berapa banyak lemak? Disedotnya 6 liter. 6 liter? 6 liter. Jadi 10% dari berat badan kita yang bisa disedot. Maksimal. Oke maksimal. Dan itu dilihat dari berat badannya juga gak sih ditimbang? Atau dari lingkar badan atau dari apa? Kan lemak itu kan disedot dia kayak ada meterannya gitu. Jadi ketahuan berapa milinya. Oke. Nah kalau lingkar gue memang ngukur dari sebelum. Sesudah gue memang ngukur sendiri dan itu berkurangnya jauh. Jauh banget ya. Oke. Liposuction. Setelah 6 bulan recovery balik lagi lah. Ini ceritanya ke Turki. Oke. Dok aku mau tamitak gitu kan. Terus udah gitu. Oke dokternya udah bilang oke. Karena dari awal untuk tamitak ini memang udah deal dari awal. Setelah Lipo aku bilang aku bakal tamitak gitu loh. Nah tapi tiba-tiba aku bilang dok aku juga mau boob job. Dokternya kayak ha? Aku gak nyangka kamu mau boob job sih. Tapi oke kata dokternya. Kalau kamu mau boleh-boleh aja kata dokternya gitu. Iya iya iya. Sekalian ya Shay. Bolak balik sekali ke Turki. Males juga nih. Udah bolak balik udah sakit. Kamu tau gak sih? Boob job itu, itu adalah impianku dari aku remaja. Umur 17 gue tuh udah kayak, gue pengen boob job. Itu dari umur 17 Shay. Dan gue baru melakukan itu di usia gue 36 tahun. Oke. Itu udah impian udah gue LOA. Lu tau gak sih LOA yang ditulis? Iya iya tau. Gue pengen beli rumah, pengen beli mobil. Pengen itu salah satunya tuh boob job. Oke. Itu udah dimanifest gue. Udah dimanifest ya. Oke. Ini satu pertanyaan yang paling banyak ditanya biasanya. Sama para netizen juga yang tau ada entah artis, entah influencer, entah siapa yang melakukan boob job gitu ya. Emang kenapa sih ngerasa kekecilan atau apa ngerasa gak pede? Atau apa sampai berimpian itu alasannya apa? Jadi kalo boob job itu memang kan gue tuh gak gede-gede amat. Gue terlahir dengan dada yang normal-normal aja. Semakin gue diet olahraga semakin abis. Karena itu emak. Semakin kecil ya. Kalo buti, kalo pantat gue tuh alhamdulillah gede. Emang dari sonanya mungkin karena Arab ya. Jadi kalo itu gak ada masalah. Tapi ini semakin gue olahraga semakin gue diet abis. Hanya gak ada jalan lain. Hanya bisa OP gitu loh. Terus kan gue juga udah punya anak ya. Jadi kehamilan itu memang menghancurkan badan gue banget gitu. Dan itu gue hamil di usia 17 tahun. Punya anak di usia 18 tahun. Jadi tuh gue secara mental itu gue gak inget badan gue yang dulu. Karena gue kayak setiap ngaca gue lupa badan gue sebelum hamil tuh kayak apa. Karena ada orang abis hamil mulus badannya kayak gak ada berbekas kan. Tapi gue gak seberuntung itu. Badan gue hancur banget after punya anak. Itu lah kenapa gue sekarang punya uang. Gue single gak ada yang ngelarang-ngelarang gue. Gue mau OP. Oke wow. Udah terjalan nih liposuction. Terus akhirnya tummy tuck. Tummy tuck dan juga bug job. Bug job. Oke. Tummy tuck. Itu diapain Nadia? Tummy tuck itu adalah prosedur nih kalo kita mamah-mamah nih perutnya habis hamil. Terus hamil kurus itu kan dia kendur. Banyak stretch mark. Dia kulitnya tuh udah bener-bener kendur ke bawah. Bahkan di paks olahraga pun kayak gak berubah. Gak bisa. Karena itu udah kulit-kulitnya sagging dan juga otot kita tuh keluar. Jadi otot orang kalo belum pernah gemuk atau belum pernah hamil itu ototnya nempel banget ke dalam. Nah otot kita itu karena kita udah melahirkan, punya anak segala macem. Dia tuh kayak agak keluar gini loh. Jadi sekurus-kurusnya kita itu agak gede. Itu normal, memang seperti itu normalnya. Tummy tuck itu adalah proses dimana kulit yang sagging itu dibuang, ditarik ke bawah dan dalamnya ototnya dijahit lagi. Jadi otot yang udah kendur tuh dibalikin lagi, rapetin. Terus kulitnya yang kendur tadi dibuang. Jadi kita punya perut baru. Jahitannya di bawah. Jadi jahitannya di bawah kayak sesar gitu? Sesar, di area sesar gitu di bagian bawah banget. Pusernya dibuatin pusar baru. Jadi pusar gue yang dulu kayak candi itu udah jadi kayak pusar perawan. Kayak pusar anak gadis. Pusar perawan. Serius? Iya, jadi pusar baru. Oh, nice. Oke, oke, oke. Itu tapi tunggu. Kalo udah tamitek, masih bisa hamil lagi atau? Bisa. Bisa. Asal jangan kurang dari 2 tahun. Kalo bisa di atas 2 tahun. Karena kan ya, kita kan baru dijahitannya supaya matang dulu. Oke. Jadi tapi mungkin bestnya kali ya, feelingku kalo udah tamitek tuh ibaratnya kayak udah pengen perut ini sampe selama-lamanya begitu. Itu bentuknya mungkin yang udah cukup nih ngerasa udah punya anak. Iya. Cukup udah punya anak 2, udah punya anak 3. Betul. 4 kilo. Anaknya paling 2 kilo something. Oke. Terus mamanya back pain. Selama hamil. Itu kekurangannya. Oh, iya, iya, iya. Jadi perutnya paling stretchnya dikit aja. Betul, betul, betul. Walaupun sebenernya tetep dari segi kesehatan apa bisa. Bisa. Tapi ya ada resikonya seperti itu ya. Udah bun, kalo udah ngerasa udah cukup punya anaknya, mau tamitek itu lebih oke kayaknya menurut gue ya. Iya. Suami lihat bodi. Begitu sampe. Kita juga ngaca percaya diri. Percaya diri ya kan. Oke. Nah itu tamitek. Oke. Boop job. Boop job. Kayak aku mulai panas nih. Iya ya. Ini biasanya agak-agak. Tertarik. Pengen dicaci maki kalo ngebahas itu. Boop job. Itu prosedur apa yang kamu lakukan? Boop job. Kan ada banyak ya caranya. Ada banyak. Jadi ini adalah memasukkan implant ke payudara. Dan kebetulan payudara aku tuh bukan yang kendur banget. Jadi nggak perlu di lift. Nggak perlu dijahit-jahit gitu loh. Nggak perlu diangkat. Nggak perlu dipotong. Oke. Hanya saja areola aku tuh besar. Areola itu? Areola itu di bagian puting. Tapi di bagian luarnya. Oke. Itu kan kita kalo udah pernah menyusui pasti akan jadi besar. Nah. Karena kalo diisi implant dia akan semakin besar. Nah idealnya areola yang ideal itu yang kecil. Oke. Itulah kenapa aku minta di kecil ya nama dokter. Itu bisa. Bisa. Dan tidak mengubah rasa ya ini. Tidak mengubah rasa. Ratusan pertanyaan yang masuk ke DMK. Apakah sensitivitas. Hahaha. Gue masih bisa menikmati itu kan. Iya. Nggak mengurangi rasa. Oh gitu. Iya. Jadi buat mami-mami yang ngerasa areolanya pengen dicantikin. Tanpa implant pun bisa gitu loh. Oke. Untuk kecilin doang bisa sebenernya. Oke oke. So tapi ya jadi ya perfection lah ya. Menyampai sempurna dengan implant plus. Areola reduction. Areola reduction. Oh nice. Oke. Kan boob job tuh ada beberapa cara lain ya. Bisa cerita nggak sih kan ada yang kayak apa transfer lemak dan segala macam itu kayak gimana kalau itu. Jadi memang ada transfer lemak hanya saja teman-teman gue yang udah pengalaman transfer lemak. It's gone. Hilang. Nggak tau kenapa kalau di payudara lemak tuh nggak nempel. Tapi kalau di pantat itu stay 70% loh lemaknya. Nggak akan hilang. Tapi kalau di payudara cepat hilang ke satu. Kedua nanti kalau kita mau cek kanker itu nyaru antara lemak dan juga si yang diduga kanker mungkin ya. Yang diduga kanker gitu loh. Jadi kita nggak bisa cek sendiri. Karena kalau lemak banyak benjulannya gitu loh. Jadi kalau lemak itu nggak semulus implant dia akan berenjel-berenjel. Dan itu kita untuk ngecek sendiri itu susah gitu. Oke oke oke. Untuk ngecek kanker sendiri ya. Nah kalau implant. Nah kalau implant itu ibaratnya udah bentuknya begitu. Iya bentuknya begitu dan itu bulat mulus. Jadi amit-amit ada sesuatu kita tahu. Tetap bisa tahu. Oh ini implant. Oh ini bukan nih. Ini bukan implant gitu. Amit-amit kalau ada cancer atau apa gitu. Iya betul. Oke. Nah ukuran-ukurannya Beb? Oh sampai semangka juga ada. Masa sih? Ada. Oke oke oke. Itu di ukurannya di ukurannya apa aja? Jadi gini sebenarnya tiap orang tuh boleh. Dok aku mau kecil. Dok aku mau sedeng. Dok aku mau gede. Tapi kalau untuk gede itu maksimal ada. Ada maksimalnya. Oke. Karena kulit kita kan gak cukup. Iya. Kalau terlalu besar gitu kan. Dokternya harus ngukur nih. Semaksimal mana yang bisa dimasukin. Ada orang yang minta natural aja gitu. Tapi tergantung bentuk badannya masing-masing. Oke. Kalau aku tuh 425 cc itu cocok di badanku. Tapi kalau orang badannya lebar itu mungkin 500 cc. Karena aneh kan kalau badannya lebar tapi perannya kecil di tengah. Oh iya iya iya. Jadi memang harus menyesuaikan. Oh gitu. Tiap orang beda-beda gak bisa dipatok sama. Gak bisa dipatok sama ya. Sesuai juga disesuaikan dengan bentuk tubuhnya juga. Gitu ya. Nah kalau gue kan gue mintanya dok gue mau kelihatan. Walaupun gue gak pakai bra. Oke. Gue mau shape nya tuh bagus. Iya iya iya. Tapi gue gak mau terlalu gede. Gue gak mau terlalu kecil. Oke oke. Nah dari semua operasi. Itu udah ya. Ada lagi gak? Masih itu doang sih sebenarnya. Dari semua itu tadi ya. Mana yang menurut Nadia recovery nya paling lama. Sakitnya paling ampun-ampun. Ya pokoknya paling perjuangan. Tamitak. Tamitak itu sakit banget. Menurut gue. Padahal gue tuh pengen toleransinya tinggi. Gue tuh sangat-sangat tahan sakit. Tapi tamitak itu karena otot kita pun. Jadi bukan cuma di jahitannya. Malah jahitannya tuh gak begitu sakit. Tapi yang sakit tuh di abs nya. Lo tuh rasanya kayak lo abis sit up seribu kali. Sit up seribu kali. Ini lo sakit. Lo ketawa sakit. Otot lo keram kalau ketawa. Oh my. Lo bersin otot lo keram. Rasanya tuh kayak gitu. Itu yang paling. Itu berapa lama recovery nya? Lama juga ya itu? Lumayan. Kalau tamitak tuh kita jalan bongkok aja 2 minggu. Jalan bongkok dulu. Gini. Lo jalan begini? Gue ada jalan kayak gini. Oke. Gue jalan begitu. Seminggu agak lumayan. Tegak dikit? Tegak dikit. 2 minggu baru tegak. Oh. Karena kan perutnya di stretch. Dijahit. Gitu. Jadi kalau kita tegak nanti jahitannya kebuka. Dan gak bisa juga tegak. Karena ketarik. Nah setelah itu masih bisa workout gak sih? Kayak olahraga dan segala macam. Sebenarnya kalau jalan kita tuh wajib. Untuk jalan kaki dari kita bangun melek OP nih. Itu harus jalan. Supaya cepet recovery nya. Justru harus gerak ya? Harus. Kalau cardio boleh. Jalan. Jalan cepet. Tapi untuk gym gue mulainya di 1 bulan setengah. Pas ya OP? Oh. Kayak angkat beban gitu-gitu boleh? Kan yang penting misalnya kita geraknya di tangan. Di kaki. Squat itu gak masalah. Oke oke oke. Yang penting pas gerakan APS nya jangan terlalu diforsir. Jangan terlalu diforsir ya. Nih Nadia. Lo kan salah satu orang yang sangat transparan. Terbuka. Tentang semua. Yes. Prosedur yang anda lakukan. Karena kan banyak yang gak kasih tau ya Zai. Iya. Banyak yang menutup-nutupin. Menutup-nutupin. Bahkan tidak jujur. Oh enggak ini hasil. Oh enggak. Ini hasil squat. Gitu kan. Kalau lo tipikal yang jujur lo. Bahkan sharing di sosial media lo. Lo bikin prosesnya. Lo bikin highlightnya. Orang-orang bisa tau prosesnya dan segala macem. Apa yang membuat lo seterbuka itu Nadia? Karena gue ini kan ibu gitu ya. Mami-mami yang badannya tuh jelek. Stres nih. Berbelasan tahun. Dan gue ngebenerin badan gue. Dan itu dari gue dulu nih. Dari YouTube masih baru. Sampai sekarang. Gue tuh nyari orang Indo. Yang seterbuka itu. Yang review tuh enggak ada. Susah. Susah banget. Enggak ada. Yang berani mau. Yang berani ngomong. Yang berani ngomong. Gue tak minta. Gue boob job gue apa. Sakitnya segini. Itu enggak ada. Oke. Jadi gue cuman liat. Youtuber-youtuber bule. Yang share. Jadi gue tuh pengen membantu juga. Cewek-cewek lain. Wanita-wanita yang lain. Yang pengen nyari review. Dan gue ngerasa. Hasilnya kan bagus di gue. Kenapa enggak gue share. Jadi mereka tuh. Bisa dapetin. Hasil yang bagus. Kayak yang gue rasain gitu. Yes. Oke. Jadi lo sebenernya mau membantu di luar sana. Sebenernya banyak yang penasaran. Banyak banget. Bukan hanya sekedar pengen cakep atau gimana. Tapi mungkin ada yang memang butuh. Ngerti ya? Bener. Kayak gue dulu kan. Gue mau cari review. Gak ada yang nge-review. Iya. Dan akhirnya lo. Oke deh. Sekarang berhasil di gue. Ya gue mau share. Soal ini. Tapi kan Nadia. You know this is Indonesia. Yes. Lo suka nerima komen-komen negatif enggak? Jangan ditanya. Apa komen yang paling lo ingat? Dan itu cowok-cowok. Ini cowok-cowok padahal mau OP kali ya ngeliatin. Tutorial masuk neraka katanya. Gue rasa dia juru kuncan pintu neraka. Anda main-main ke dunia nih kayaknya. Iya dia tau banget gitu ya. Terus ada yang bilang gak bersyukur gitu. Ya memang dengan ngebahas ini gue tau gitu. Itu kontroversial banget. Karena di agama gue sendiri kan dilarang. Gue juga muslim. Gue gak boleh ini itu segala macem. Gue tau itu gitu. Tapi kan gue memang. Gue tuh mau membedakan beauty sama agama. Oke. Gue gak mau mempersatukan itu gitu loh. Oke oke oke. Jadi emang gue tau resikonya apa. Tapi gue gak peduli. Karena gue lebih kayak. Banyak orang yang akan terbantu kok. Dengan konten-konten gue ini gitu. Betul betul. Nah bukti dari orang lain yang terbantu. Seberapa banyak followers-followersmu yang akhirnya. Ke cimplung juga di dunia OP. Banyak kok. Kalau yang nanya itu banyak banget. Dan yang curhat juga banyak banget. Yang mereka ngalamin kayak. Kenapa kok aku hasilnya gak kayak kakak. Kenapa aku begini aku begini. Jadi mereka tuh. Ada yang dibikin di Indo. Ada yang bikin di luar. Dan mereka kayak. Hasilnya kok beda. Gini gitu segala macem. Dan itu kan itulah kenapa. Jadi kita kayak beli kucing dalam karung. Kalau OP di tempat yang kita gak liat reviewnya. Bener bener bener. Itulah kenapa gue nge-review. Jadi lu kalau mau bagus kayak gue. Di tempat gue. Karena ini gue udah. Di badan gue sendiri. Itulah kenapa gue berani. Untuk speak up. Karena gue ngerasa puas gitu. Dengan hasilnya gitu ya. Oke. Nah. Terus gue penasaran nih lo. Sampai bahkan sama joinan sama salah satu temen lo. Menjadi agen untuk OP. Betul. Di Turki. Bunda. Bunda. Saya. Yang mau OP. Boleh hubungi kakakannya dia. Itu gimana ceritanya. Lu bisa sampai jadi agen. Jadi ceritanya. Karena gue tuh. Lumayan banyak yang nge-view di Youtube gue. Kan gue nge-vlog tuh yang OP pertama. OP kedua pun. Gue semua tuh lengkap di highlight. Oke. Dan setiap gue OP. Nah dari yang OP pertama nih. Itu banyak orang dari Indonesia dateng. Curhat ke gue. Nanya-nanya segala macem. Mereka tuh bahkan nanya. Kayak. Gue tuh jadi konsultannya mereka. Konsultan gratis. Tapi gratis say. Ya kan. Nah. Pas gue OP kedua. Gue ngomong ke dokter gue. Kenapa aku gak dari. Jadi agensi aja. Perwakilan Indo. Karena banyak orang yang kak. Aku bareng dong. Kapan kakak. OP aku mau bareng. Karena aku takut. Gak berani ini. Itu segala macem. Nah. Terus gue abis gue obrolin. Dan kita meeting beberapa kali. Kita omongin. Kita bahasin itu. Dengan tim dari dokter gue. Mereka setuju. Dan gue menjadi perwakilan Indonesia. Wow. Keren. Udah berapa banyak yang lo bawa? Udah ada yang lo bawa? Udah ada. Udah beberapa. Dan yang akan di tahun ini juga udah. Udah banyak. Udah banyak yang daftar. Wow. Keren. Tapi nanti pelasaran deh. Biayanya. Boleh gak kita omongin? Boleh dong. Boleh dong. Oh boleh ya. Berapa sih? Oke dari liposuction dulu deh. Gue tuh gak inget ya. Karena harganya tuh segini. At least harganya tuh banyak banget. Liposuction. Lipo 360. 360 itu bagian perut sampai belakang. Sampai punggung. Oke. Oh karena banyak yang disedot ya. Oke. Jadi karena harganya tuh. Kamu mau perut doang boleh. Bisa. Lipo perut doang. Tambah tangan harganya lain lagi. Tambah paha harganya lain lagi. Tambah lipo double chin harganya lain lagi. Jadi kita tuh harganya tuh sedetail itu. Dan banyak banget. Tapi rangenya. Itu kalo lipo badan aja itu kayaknya sekitar 100 jutaan. 100 jutaan. 100 jutaan. Terus kalo boob job juga sama. Kurelep 100 jutaan. Boob job 100 jutaan. Oke. Apalagi ya tamitak 100 juta lebih. Karena itu memang mahal ya. Dan kalo tamitak di dokter gue. Itu bukan cuman di tamitak aja. Tapi sampe belakang belakang dibenerin. Jadi dia mau bikin tuh hourglass. Oke. Jadi sekalian dilipo. Sekalian dibagusin bentuknya. Jadi semua prosedur itu saling melengkapi gitu ya. Iya sebetul. Jadi kalo ada duit. Saran gue mending ditabung. Langsung sekalian. Kayak gue tamitak sama boob job. Karena kalo sendiri-sendiri lebih mahal. Tapi kalo lebih banyak prosedurnya dalam satu waktu. Itu lebih murah. Tapi tetep kita harus ada ditanya medical history nya. Karena gak semua orang bisa dikerjain dalam satu waktu. Tergantung kesehatannya dia. Kalo gue alhamdulillah sehat. Gue bisa dikerjain dua. Contoh yang gak boleh. Misalnya. Usia. Usia terlalu tua. Oh oke. Lalu kalo dia ada diabetes. Ada kolesterol. Ada low blood pressure. Anemia. Ada penyakit-penyakit bawaan. Itu gak bisa banyak-banyak. Oke. Ya gak bisa sekaligus langsung gitu ya. Gak bisa. Tapi kalo sehat bisa. Itu kayak lo waktu itu pas sehat. Tamitak sama boob job itu. Yes. Bebarengan? Bebarengan. Jadi bangun udah langsung. Udah bonyok-bonyok. Oh gitu. Yes. Berapa lama prosesnya? Pengerjaannya? Pengerjaannya itu tiga jaman. Gak nyampe empat jam. Gak nyampe empat jam. Gak nyampe. Oh my god. Oke. Nadia. Kamu kan punya anak perempuan nih. Yes. Anaknya ada gadis loh guys. Sekolah berapa? Kelas berapa sekarang? Kelas tiga SMA. Umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Wow. Udah mau kuliah. Ya mau kuliah. How you explain to your daughter about operasi? Jadi sebelum OP memang gue tuh udah ngomong dulu ke anak gue gitu kan. Karena apapun yang gue post di sosial media. Gue tuh selalu mikir ke anak. Gue gak pernah mikir ke diri gue sendiri. Mungkin kalo gak ada anak gue bisa post apapun. Iya bener bener. Gue gak peduli tadi. Tanggung jawab ada di lu aja gitu kan. Orang mau apa kayak bodoh amat. Tapi gue kasian. Gue takut anak gue diserang. Takut anak gue yang dibully gitu. Iya. Jadi gue selalu ngomong dulu. Apapun yang mau gue post. Gue bilang. Mami mau OP nih. Oh it's okay mama as long as you happy. Kata dia gitu. Cuman. Just in case. Ada yang bully kamu. Gak usah didengerin ya. Block aja. Hapus aja. Aku bilang gitu. Dan dia terima ya. Dan dia terima itu. Oke wow. Tapi gimana kalo sewaktu-waktu anakmu mau OP. Kamu ngijinin gak? Mungkin gak di usia belasan ini ya. Gak di dalam waktu dekat ini ya. Gak di dalam waktu dekat ini ya. Gak di dalam waktu dekat ini ya. Dan itu pun karena abis punya anak gitu. Betul-betul. Itu artinya apakah lo tuh pengen tetep ngebangun self confidence apa adanya ke anak perempuanmu atau gimana? Iya. Jadi menurut gue anak gue itu udah terlahir udah lebih beruntung dari gue. Dia terlahir dengan badan yang udah proporsional. Menurut gue badannya udah gak perlu di OP sama sekali. Badannya jauh lebih bagus dari gue. Dia hidungnya udah mancung tanpa filler. Dia udah oke gitu. Pernah suatu waktu dia ngirimin gue ada cewek bibirnya tuh tebel. Dan dia bilang, oh her lips. So sexy. Look at her lips. Gue langsung waduh mampus masa dia minta lip filler ini. Gue langsung kirim tutorial cara bikin ini. Outline lip. Oh ya ampun pake lip liner ya? Pake lip liner. Iya. Gue kirim tutorial. Itu bukan di cuntik bep. Bukan. Itu pake lip liner. Pake lip gloss jadi jending ya kan? Gue tetep berusaha segimana mungkin anak perempuanmu tetep dengan apa adanya ya? Iya. Karena masih kecil ya. Beda kalo nanti dia udah membutuhkan itu. Beda kalo dia udah mulai muncul kerutan butuh botoks atau apa baru gak apa. Baru ya silahkan. Ya masih 18 tahun kemon. Masih so young. Bener. Berarti secara filosofi Nadia bahwa lu melakukan OP itu bukan sekedar pengen-pengen aja ya. Tapi memang lu membutuhkan itu. Iya. Oke. Atau gimana? Karena kan gue dari umur 18 gue udah punya anak dan badan gue tuh udah gak oke. Badan gue tuh udah kayak no gitu. Dan setiap gue ngaca, setiap gue mandi, setiap gue ngeliat ke diri gue sendiri. Gue tuh ngerasa ada sesuatu yang bikin gue badan gue kok gini ya gitu. Dan itu gak bisa dibenerin pake olahraga gitu loh. Jadi mau gak mau memang harus OP. Harus OP. Ya oke. Nah gimana pandangan lu tentang orang-orang yang masih sangat sinis dengan OP? Masih banyak gak sih menurut gue? Banyak. Banyak banget. Kan gue terima DM, komen, juditan-juditan dari netizen yang kayak dibilang gue gak nerima diri gue, gak bersyukur dan lain sebagainya. Gini loh as long as lu punya duit kenapa enggak OP? Iya kan? Betul. Gitu loh. Jadi tapi ada orang yang mau mencintai dirinya dengan stretch marknya gak apa-apa banget. Ini tuh kesenangan gue gitu. Ada orang dia gak peduli badannya gak oke tapi dia beli tas mahal. It's okay juga. Ya mungkin emang happiness jadi disitu. Happiness jadi disitu. Gitu kan. Happiness gue tuh mempercantik diri. Iya. Dan gue mau stay young forever gitu. Jadi gue tuh maunya makin tua makin cantik gitu. Makin tua makin cantik. Jarang ada orang yang mau jujur ngomong apa adanya. Ya gue pengennya makin tua makin cantik. Salah satu caranya ya dengan OP gitu ya kan. Betul. Salah satu cara lo untuk menunjukkan lo cantik adalah ya you have to be confident. Apapun bentuknya warnanya itu lo harus percaya diri lo akan cantik. Betul guys ya. Nah dia sumpah keren banget. Aku suka banget. Thank you. Sama-sama. Ini tuh bener-bener membuka mata batin. Mata batin para wanita. Ya karena semakin dengan banyak orang-orang kayak lo yang mau jujur yang mau transparan dari segi prosedur, harga, duit, cara dan segala macam. Kita tuh terbantu di luar sana. Karena banyak juga yang gue melihat juga banyak temen-temen yang mungkin after breast cancer, yang melewati mereka jadi survivor dan segala macam. Mereka mau merasa kepercayaan tentang diri sendiri. Mau ga mau ya breast implant gitu kan. Tapi orang masih menganggap itu hal yang tabu. Padahal sebenernya itu bener-bener membantu loh mood dan mental health seseorang. Bener banget. Ya kan keren Nadia. Thank you ya. Thank you. Thank you for coming. Dan ingat kamu bukan IRT biasa. Kamu independent, rich, and talented. See ya! God bless you. Bye!